Intro Jumpa lagi dengan saya, Kapri Indos RP Channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika Di video kali ini, ceritanya kita dapat kiriman ya Ini dari Mas Gam, Igam yang ada di Kediri Ini beliau mempercayai bengkel kita untuk ngerjain sebuah adapter charger ya Kalau tidak salah Untuk itu kita coba untuk membongkar paketannya terlebih dahulu Mari kita bongkar Oke, sudah terbongkar colokan adapternya Ini patah Ini patah Ini patah Oke, jadi kita akan mengakali colokan atau sticker dari adapter brand Asus ya Teman-teman harus siapkan thinner ya Terserah mau thinner apa boleh Kalau saya biasanya menggunakan thinner brand Cobra ya Nah, kalian kasih thinner ya di bagian celah-celahnya sini Ini, 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 keliling ya Nah, keliling, good Nah, kayak gitu Oke, cara keliling, good Semua ya teman-teman Nah, keliling Pokoknya dikasih thinner ini untuk melunakan lem yang ada di adapter charger tersebut Oke, kita ulangi lagi Cus Ulangi lagi Cus Ulangi lagi Cus Oke, setelah dikasih thinner kayak gitu Kalian bisa bantu ketok pakai tangga kayak gini tapi pakai garane Cus Nah, kayak gitu Oke Sebelah sini Cus Ulangi sekali lagi Cus Kalau sudah Langsung diketok Cus Oke Belum Belum terasa terbuka Kasih lagi Cus Hingga Meresap Jadi, kalian ketok nanti mudah untuk terbuka Oke, tepak lagi Bismillahirrahmanirrahim Oke, sudah mulai terbuka Kurang sedikit Kasih lagi Oke Kasih Kasih lagi Ayo, sayang Kita kasih thinner Kilo Oke, sudah mulai terbuka Oke, sudah terbuka Mudah bukan proses pelepasannya Sebenarnya sangat mudah dan beneran Nah, tapi kalau meraktekin Biasanya ya Rodok Angel Nah, ini sudah terbuka kayak gini Kalau sudah terbuka kayak gini Teman-teman Bisa menyiapkan Solder Kemudian colokan stacker ya Atau colokan listrik biasa ya Kita ambilkan dulu Dan Nanti teman-teman Biar bisa lihat Seperti apa sih colokan lingkung gantinya Oke, teman-teman sekalian Nah, ini Kita siapkan mata bor Untuk ngebor ini nanti Pake ukuran 4 mili Ini colokan atau stacker yang kita siapkan Nah, ini kita ambil Cuman batang Dalamnya aja ya Ambil batang Dalamnya saja Oke Oke Ini kita nggak pakai Yang kita pakai ini Karena ini ukurannya 4 mili Jadi kita boroknya 4 mili juga Nah Ini kita lepas dulu Solderan yang ada di dalam sini Pakai solder yang Panas ya Ustazahkan Solder terus panas Surung Tak jajah Oh, wess Tapi orang terdas Untuk menyoldernya Biasanya kalau masih bawaan kayak gini Solder itu keras ya teman-teman Keras dan susah Tapi kalau Apa namanya Sudah Kena nyonyoan solder kita Ya nanti Penang ya Dibantu sama tenol ya Waduh Anu teman-teman Ini Sudah Ajan asar ya Waktunya Dirahat sholat dulu Ini kita Akhir dulu videonya Nanti dilanjut lagi Oke Lagi ajan ya Oke Kita potong sebentar Oke Teman-teman sekalian Ini dia Sudah kita Bor ya Nah ini Kalau dimasukin Slap Terus ini Slap Geret Slap Slap Oke Hasilnya kayak gini Ini Montep kan Tuh Tinggal dilem aja Tapi sebelum dilem Kalian pasang dulu Di colokannya ya Kabel colokannya Ini dikendorin dulu Oke Kira-kira Kira-kira Kendor lah Ini Kendor Ini dilemoknya Slap Terus Dikencang Nah ini Kencangnya Yang benar-benar Kencang Nanti Ucul Satunya lagi Bundel Eh dikendori Kok dikendori Kendori Leboknya Slap Slap Terus dikendangi Sak Kencangmu Ini tadi Belum tak kencangi Banget Yang sebelah sana Ini mau tak kencang dulu Soalnya Perjalanan jauh Ini Tekan Terdiri Kok Tutup Nunggalan Kekuatan Antimotik Oke Sudah Kalau sudah Kalian tinggal Kira-kira Nanti Gimana Posisinya Gini ya Nah ini Yang sebelah sini Oke Ini yang sebelah Madepi Madepi Ini Taruh Mono Soalnya Madepnya Beda-beda Biar colokannya Itu Modotnya Akeh Kalau enggak Modotnya Akeh Berarti Madepi Beda Tuh Tuh Madepi Rapas Nah Harusnya Modotnya Panjangnya Harusnya Sama Tuh Sudah Sama Belum Kalau Belum Disamain Oke Sudah Sama Kalau Sudah Sama Kalian Cari Lem Cina Lem Cina Atau Biasanya Saya pakai Lem Plastik Setil Tapi Kali ini Kita Mau pakai Lem Cina Terlebih Dahulu Untuk Ngelim Bagian Luarnya Sini Untuk Netesin Bagian Luar Apa Bang Bagian Luar Ditetes Nah Ini Buat Ngikat Ya Teman Teman Nanti Bagian Dalamnya Juga Kita Kasih Sementara Untuk Bagian Dalam Nya Dulu Eh Bagian Luarnya Dulu Kita Kasih Enggak Ketang Sedikit Yang Untuk Memperkuat Agar Enggak Gampang Coplok Nantinya Pasti Pakai Oke Ini Kan Lem Cina Pasti Biar Ngeresep Ya Teman Teman Lem Ngeresep Ke Celela Celela Culkan Oke Sudah Baru Kita Lem Bagian Dalamnya Tak Lem Bagian Dalamnya Baru Kita Lanjutkan Oke Teman Teman Sekalian Ini Tak Tambah Lem Deton Tuh Tuh Biar Tambah Kuat Sini Lem Deton Cair Atau Lem Cina Jadi Sudah Terlem Semua Dalam Luar Dalam Bisa Dipastikan Memang Benar Benar Sudah Anu Ya Apa Namanya Posisinya Memang Lem Banget Mudah Mudahan Terus Awet Teman Teman Anget Torong Lebuk Terus Dilebuk Dipresisikan Slep Slep Terus Kita Kasih Lem Castol Lem Castol Untuk Ngelem Bagian Luar Saja Luz Lem Castol Kok Lem Castol Mas Bang Nanti Ketika Mau Dibongkar Lagi Entah Siapa Yang Bongkar Itu Biar Enggak Kesusahan Jadi Enggak Terkasih Power Blue Atau Lem Cina Ya Kasih Lem Kayak Gini Aja Untuk Memudahkan Sopo Sopo Bongkar Gitu Sopo Bongkar Aku Di Kan Yuk Wala Lek Angelan Yuk Kadang Yuk Memeng Teman Tidak Semuanya Bongkar Kayak Gini Mudah Kayak DVD Yuk Teman Kadang Kadang Yuk Angel Barang Oke Setelah Itu Kalian Bisa Mengelap Sisa Penglemah Lap Ketangan Keneng Yuk Gopo Yuk Gumbel Aku Dunik Tapi Karena Gak Ada Gumbel Senu Tangan Disini Nanti Biar Di Bersih Sama Yang Punya Lem Kastol Itu Enak Kok Bersih Nggak Terlalu Susah Banget Minyak Kayu Putih Yuk Keneng Orang Tidak Pakai Minyak Kayu Putih Dikini Tidak Bisa Itu Teman Teman Sudah Kelihatan Bersih Oke Mantep Penak Menbang Jadi Ada Tercolokannya Kalian Lihatnya Enak Untuk Proses Seperti Ini Kalau Memang Pemula Biasanya Susah Banget Dih Buka Sini Ganti Colokannya Penak Kalau Ganti Ganti Yang Yang Susah Oke Sudah Selesai Saatnya Penguji Cobaan Cobaannya Aku Pakai Penel Penel Culek Ini Untuk Kutub Positif Ini Kita Culekan Des Oke Kita Sudah Culekan Ini Kutub Negatif Ini Kutub Positif Oh Ini Sepuluh Kayaknya Seket Nah Sudah 19V Oke Sudah Jadi Saatnya Konfirmasi Yang Punya Kadang Oke stage Templea Caprindus Service Caprindus Servis It It W Kolek Wangerah Seneng Men Dikel Lente Yang Penting Kita line Sese Selpek Cave Indus Servis Ya Oke Hmm Oke 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 Sop Sop Ini dia rapah sih Oke sudah tertemplek Caprindo Service Di adapter charger Brand Asus nya Oke Ya weh segitu aja di video kali ini Memperbaiki colokan chargernya Punyanya Mas Igam Terima kasih banyak yang sudah mempercaya kita Jauh-jauh dari Kediri ke Metro Lampung Beliau membenarin colokan chargernya Dan kita sudah perbaiki Hasilnya seperti yang kalian lihat Buat kalian yang suka dengan video kayak gini Kemudian teman-teman bisa bantu kami dengan cara Like, comment, subscribe, share Marta Nungun dan Goodbye Sub indo by broth3rmax